Intro Salam sejahtera Sobat Sabi yang ada di seluruh tanah air Saat ini saya akan berbicara soal lift Jika Anda berkunjung ke mall atau ke rumah sakit Atau ke gedung-gedung perkantoran Yang tingginya lebih dari 3 lantai Dan biasanya ada di kota-kota besar Maka Anda akan menjumpai yang namanya lift Sebuah alat berbentuk ruangan khusus Yang bisa membawa Anda naik ke lantai 1 atau lantai 2 Bahkan sampai ke lantai yang paling atas Dan demikian juga sebaliknya Bisa membawa Anda turun dari lantai paling atas Sampai ke lantai yang paling bawah Itulah lift Sebuah sarana angkutan transportasi vertikal Yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang Intro Sobat Sabi yang dicintai Allah Lift adalah hasil teknologi manusia Yang juga merupakan anugerah Allah bagi kita semua Sungguh sangat membantu kita Dan bahkan memanjakan kita Agar tidak repot dan capek Untuk naik Ataupun turun dari lantai ke lantai Akan tetapi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan Dengan benar ketika kita akan menggunakan lift Pertama Kita harus sabar menunggu lift itu sampai di hadapan kita Yang kedua Kita harus menekan tombol dengan benar Karena jika kita salah menekan tombol Maka kita juga akan sampai di lantai yang salah Ketiga Orang-orang yang akan menggunakan lift Tidak boleh melebihi kapasitas yang telah ditentukan Sebab jika melebihi kapasitas yang telah ditentukan Maka lift itu tidak akan jalan Nah begitu juga dengan firman Tuhan Bisa menjadi lift bagi kita Bagi Anda dan saya Sebagai sarana kehidupan vertikal Dari dunia menuju kepada Allah Maupun sebaliknya Dari Allah kepada dunia Oleh karena itu Dalam menggunakan firman Tuhan Kita juga harus sabar Juga harus hati-hati di dalam Memberikan penekanan pada firman Tuhan Jika kita salah Dalam memberikan penekanan pada firman Tuhan Maka kita pun akan sampai Pada pemahaman yang salah Sobat sabi yang berbahagia Sebagaimana lift Jika digunakan dengan benar Akan memberikan manfaat Bagi setiap penggunanya Dari lantai ke lantai Demikian juga dengan Segala tulisan Yang diilhamkan Allah Di dalam firmannya Jika digunakan dengan Benar Dan dilakukan dengan benar Maka akan memberikan Banyak manfaat bagi kita Dari hari Ke hari Baik untuk mengajar Untuk memperbaiki kelakuan Maupun untuk mendidih orang Dalam kebenaran 2 Timotius 3 Ayat 16 Berbahagialah sobat Dengan lift Kita bisa sampai Ke lantai yang paling tinggi Dan dengan firman Tuhan Kita juga bisa sampai Kepada Allah Yang maha tinggi Tuhan memberkati Terima kasih